Intro Halo assalamualaikum semuanya Apa kabar nih kembali lagi di channel berbagi rasak masakan Nah bomirsa hari ini aku mau buat nugget ayam tapi yang versi ekonomisnya Bahan-bahannya itu mudah banget dan modalnya murah meriah tentunya Gak perlu tunggu lama-lama lagi langsung aja kita ke cara pembuatannya Tapi sebelum itu jangan lupa ya untuk dukung dan support channel ini Supaya aku lebih semangat lagi nih buat resep-resep yang enak untuk pemirsa di rumah Dengan cara subscribe dan share video ini ke sosial media kalian Oke gak perlu tunggu lama-lama lagi kita langsung aja ke cara pembuatannya Nah pemirsa bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat nugget ayam Yang pertama yaitu kita butuh 500 gram dada ayam yang tanpa tulang terus kita giling jadinya seperti ini 3 batang wortel yang udah kita parut 250 gram tepung panir jadi ini tepung roti kita giling lagi supaya menjadi tepung panir agar halus Ada 5 sendok makan tepung sagu Keju 150 gram yang sudah diparut tentunya 1 buah bawang bomba yang udah kita cincang 3 siung bawang putih yang sudah diparut ya Seperti ini 2 siung bawang merah yang sudah kita parut juga Garam secukupnya Gula pasir secukupnya Lada bubuk secukupnya Nah mau tau cara pembuatannya seperti apa pemirsa Ikutin terus ya videonya dan jangan lupa untuk mencoba resep ini di rumah Nah pemirsa kita siapkan dulu wadah Jangan lupa pakai sarung tangan ya Terus kita masukkan ayam yang udah digiling tadi ke dalam wadah Lalu kita masukkan juga wortel yang udah diparut Dan juga bawang putih yang sudah diparut Lalu bawang merah yang udah diparut Kita masukkan juga ke dalam adonan ayamnya Lalu bawang bombay Dan juga keju yang sudah diparut Seperti ini Nah terus kita aduk-aduk dulu nih pemirsa Supaya adonannya itu tercampur rata Seperti ini kita aduk-aduk Misal kalau kalian gak ada sarung tangan Oke centong atau sendok kayu Lalu kemudian kita masukkan 4 butir telur ke dalam adonan ayam Bumirsa di rumah Seperti ini kita masukkan telurnya Kita aduk-aduk supaya tercampur rata Dan terakhir kita masukkan tepung sagunya ya pemirsa di rumah Seperti ini Ini belum terakhir pemirsa Karena kita bakal masukkan tepung panirnya Kita aduk-aduk dulu Sampai semua tercampur merata Nah masukkan garam secukupnya Gula secukupnya Kita aduk-aduk supaya rata seperti ini Antara telur dan bahan-bahan lainnya Serta tepung sagunya ini tercampur rata ya pemirsa Nah ini udah agak seperti ini Terakhir, nah ini yang terakhir ya pemirsa Kita masukkan tepung panirnya ke dalam adonannya Masukkan perlahan-lahan sedikit demi sedikit Aduk, nanti masukkan lagi Supaya kita tahu nih teksturnya sudah cukup atau belum Nah kita lakukan cara mengaduknya sampai semua tercampur rata ya pemirsa Nah itu udah tercampur rata Sekarang kita siapkan pinggan anti panas Atau bisa juga loyang anti panas Nah ini jangan lupa kita kasih dulu minyak di si loyangnya ini Supaya dia itu nanti pas dikukus gak lengket pemirsa di rumah Nah ini kita masukkan ke dalam loyang Ditekan-tekan seperti ini Sampai semua adonannya habis ya Kemudian kita kukus selama 45 menit pemirsa di rumah Atau sampai adonannya matang Nah selagi kita mengukus adonan nuggetnya Sekarang kita mau buat lapisannya nih Sebenernya ini tuh gak ada takeran yang pasti ya pemirsa Karena semua tergantung nugget Nah kita masukkan tepung sagunya Aku pakai 4 sendok makan ya Tapi bisa lebih kok Lalu kita masukkan juga tepung terigu ke dalam tepung sagunya tadi Jangan lupa kita masukkan juga garam dan gulanya ya pemirsa secukupnya aja Atau bisa juga ditambahkan kaldu bubuk Nah ini aku kasih lada juga secukupnya Nah kita aduk-aduk Nanti kita kasih air Sampai adonannya ini agak cair Tapi gak terlalu cair banget sedeng ya Nah ini sudah oke ya pemirsa Dijadikan sebagai lapisannya Sekarang tinggal kita tunggu si nuggetnya matang Nah ini yang udah aku potong-potong ya Nuggetnya udah matang Aku potong-potong seperti ini pemirsa Yang udah aku keluarin dari loyangnya Ini tuh dapet 100 pemirsa Cuma gak karena tepung rotinya kurang Jadi aku buat setengahnya nih Nah pemirsa nuggetnya ini kita celupin ke lapisan tepung basahnya ya Seperti ini kemudian kita masukkan ke tepung rotinya Lakukan sampai adonannya ini habis Bisa dicelupkan sekali atau dua kali Kalau dua kali dia tuh bakal tebel banget nih adonannya Dan gampang dibentuk Dan gampang dibentuknya seperti ini Nah udah di tepung panir Nah kita masukkan tepung panir Terus masukin lagi ke dalam cairan basah Nanti di tepung panirin lagi Nah ini membuat si nuggetnya ini menjadi lebih besar ukurannya pemirsa Tuh yang gak dilapisin sama yang dilapisin dua kali lebih besar kan Jadi montok-montok gitu pemirsa di rumah Nah ini lakukan sampai adonannya habisnya pemirsa Jadi terserah mau sekali lapisan atau dua kali lapisan Tapi kalau misalnya pemirsa mau dijual lagi Aku saranin dua lapisnya pemirsa Nah seperti ini Nah ini dia pemirsa yang udah jadi Udah selesai Itu montok-montokan pemirsa Jadi ini masukkan dulu ke kulkas Terus nanti tinggal siap kita goreng Nah ini pemirsa Aku jadiin setengah kilo-setengah kilo ya pemirsa Nah kalau mau dijual bisa pakai mikas seperti ini ya Nah sekarang mau kita goreng Jangan lupa panaskan dulu minyaknya Seperti ini pemirsa Tunggu minyak sampai panas Lalu kita tuangkan nuggetnya Atau kita masukkan nuggetnya ke minyak panas Pelan-pelan ya pemirsa masukin ya Karena lumayan minyaknya panas Kalau kecil peratan lumayan sakitnya pemirsa Nah ini kita goreng sampai warnanya menjadi coklat keemasan ya Pemirsa di rumah Nah ini sudah agak warna coklat keemasan Kita balik Nah ini kita balik ya Nah ini Sudah matang ya pemirsa Sekarang siap kita angkat dan kita sajikan Dan ini dia pemirsa nugget ayam ekonomisnya Gimana pemirsa mudah banget kan membuatnya Serta simple bahan-bahannya Oke pemirsa sampai disini dulu resep dari aku Jangan lupa ya untuk terus dukung dan support channel ini Dengan cara subscribe dan share Sampai disini dulu resep-resep dari aku Dan sampai jumpa di menonton berikutnya Jangan lupa ya untuk mencoba di rumah Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa pemirsa di rumah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.